Hai welcome back channel Dedy Cosmo kembali lagi bersama Dedy Cosmo channel di acara ngobrol ngobrol asik nah sahabat siri Cosmo kita ngobrol lagi ngebahas yang nanti kita akan bahas dengan siapa pasti penasaran sebelum penasaran ya tolong bisa fact dulu yang belum subscribe dan tolok komen serta like-nya ya itu dulu Oke kita simak saja ngobrol ngobrol asik baik kali ini Dedy Cosmo channel akan ngobrol sama temen-temen saya yang ada di samping sebelah saya ya Pak Santi ya Oh iya ya saya juga ditemani co-host saya nih Mbak Santi Bebek Santi Bebek mantap saya di sebelah kiri saya Pak Anton Anton Erwidodo Oh oke Pak Anton Erwidodo sudah datang Pak Sam terima kasih sudah datang Sam Sudit ini keduanya beliau ini bergerak di bidang bidang advokasi kalau boleh saya tahu advokasi apa nih Pak saya bergerak di bidang advokasi dan saya bergabung di dalam Kongres advokasi Indonesia saya sama pertama rekan saya saya yang namanya advokat ketika ada seseorang yang datang kepada kepada kami ya meminta mohon bantuan hukum dalam kasut apapun kita harus siap menerima karena ini adalah supaya kita waktu menjadi menjadi advokat jadi siapapun yang datang kita harus dampingin dan saya sudah melakukan beberapa advokasi pembelaan baik itu bergabung 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 itu jadi akan membantu siapa saja yang akan datang yang terkena kasus atau masalah kalau Pak Sam ini advokasi itu sebenarnya dalam bahasa simpelnya itu pembelaan pembelaan jadi eh siapa saja yang apa yang mungkin diduga praduga tak bersalah diduga bersalah nah itu warga itu berhak mendapatkan bantuan hukum nah mungkin kalau di pemerintah itu adanya LBH itu bahkan di semua pengadilan ada ya Cak ya mungkin seperti itu nah kami sendiri berada di Bekasi kebetulan kami berdua adalah pengurus KAI Bekasi Kongres Advokat Indonesia Bekasi kebetulan Pak dari ISL Pak Indra Sanulubi mungkin seperti itu tadi apa Kongres apa tadi? Kongres Advokat Indonesia Kongres Advokat Indonesia kalau apa Mas Santi Bebek itu Kongres Advokat Indonesia oh bukan kan? betul dia abukat bukan abukat banget saya mau minta tolong sama bapak-bapak ini oh mau minta tolong memang punya kasus sekarang? saya punya kasus kasusnya apa? saya mau cerai tapi nggak punya suami bisa itu bisa 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 ya? itu memang kalau dibilang ini mission impossible iya 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 jadi yang perlu saya pahamin supaya masyarakat juga tahu iya Pak supaya masyarakat juga tahu iya Pak ketika seseorang itu dijadikan tersangka iya yang ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun betul betul ya berdasarkan QH56 itu harus didampingi oleh pengacara pengacara betul iya kalau dia tidak mampu dia tidak punya uang pihak keputusan harus menyediakan pengacara itu yang harus didampingi iya ini adalah hak-hak tersangka yang harus didampingi kalau ini tidak didampingi ini harus batal demi musuh oh iya saya sebagai Pak Avokat juga sering sudah sering melakukan pendampingan terhadap tak-tak setidaknya karena kebetulan saya adalah pengacara yang ditunjuk oleh kosek batal kebang kota Bekasi untuk mendampingi tersangka yang ancamannya adalah di atas 5 tahun ini disediakan itu supaya apa proses ini bisa berimbang oke sudah sudah tersangka ada tersadaan tapi kita pendampingan untuk meringankan tuntutan kita berusaha secara mungkin untuk itu jadi ada beberapa kasih yang kita dapat tidak menjanjikan tapi kita melakukan pembelaan pembelaan betul jadi pengacara itu berdasarkan kode esek itu tidak boleh menjanjikan bahwa kasus itu kita akan menang itu tidak boleh betul sekali lagi itu tidak boleh karena semuanya sama jadi gini sebagai manusia atau sebagai pengacara sebagai bidang studinya kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah kalau memang itu tidak ada celah-celah kalau misalkan celah-celah hukumnya itu memang diuntungkan sama orang-orang itu pasti kita bisa masuk bisa menang kalau misalkan tidak ada celahnya itu kita tidak akan menang seperti itu artinya setiap kita sebagai macara harus melakukan pembelaan terhadap klien kita berusaha tetapi ini adalah tugas kita berusaha maksimal mungkin maksimal mungkin harus kita melakukan pembelaan supaya klien saya ini bisa memperjuangkan haknya tersangkapun juga mempunyai hak yang lebih penting lagi ini bang jadi tersangka atau klien itu menyampaikan kepada kami bagi advokat itu menceritakan apa adanya jangan ditutup-tutupi terkadang masih ada yang sudah sama penyidik dikatakan tersangka tapi dia tidak mau mungkin atau mungkin dia sudah di KPK sudah mengatakan ini tersangka tapi dia masih menutup diri gitu nah ini yang menjadikan kami sendiri sebagai pengacara agak kelimpungan gitu karena keterbukaan di awal itu Mbak Santi itu penting sekali karena itulah sebagai kunci dari awal untuk kita mengurai jadi begini antara tersangka klien dengan pengacara itu harus saling memberikan itu klien menceritakan semua permasalahan yang ada tersangka mengerikan semua permasalahan supaya kita bisa melakukan pembelaan dengan baik karena apa? ketika klien tersangka memberikan masukan kepada kita banyak-banyaknya ini kita akan lebih mudah melakukan apa namanya mapping permasalahannya terus bang kita sebagai pengacara sebenarnya musuh yang paling terberat adalah klien kita klien kita yang tidak jujur menceritakan apa-apa dan yang kedua adalah klien kita yang minta ini minta itu kita tidak mau melakukan bang tolong begini-begini sesuai dengan koridor iya iya jadi kalau misalkan permasalahannya ini adalah kliennya juga harus jujur jangan menambah-namahi atau mengurangi ya karena dengan seperti itu kasus itu akan lancar kan gitu nah ini saya mau ada kasus nih misalkan kalau ini seperti ini bisa diajukan gak? Pak Sati ini pernah dikroyok sama anak TK itu bisa diajukan gak Pak? itu Pak dikroyok sama anak TK ini dikroyoknya karena apa ini? ini saya dikroyok mas cacanya saya tak ambil gitu jadi gini kalau jadi Bang gini Bang di dalam hukum ada namanya diversi jadi penyelesaian permasalahan di luar penyateranan penyelesaian permasalahan di luar pengadilan ini untuk anak-anak kita yang di bawah umur yang kena kasus pidana jadi kita nanti usahakan diversi yang penting Bang ancaman hukumannya tidak di atas 9 tahun kalau anak 17 tapi ancamannya di atas 5 tahun di atas 9 tahun itu tidak bisa tapi kalau ancamannya di bawah 9 tahun yang di bawah umur kita lakukan diversi diversi adalah penyelesaian perkara di luar persidana jadi kita selesaikan dengan cara apa Bang? misalnya anak-anak kita ini kita tempatkan di panti sosial untuk dibina disana untuk dibina disana jadi tidak ditahan di lembaga permasyarakatan tidak disatu Bang jadi kalau misalkan itu ada permasalahan yang bisa diselesaikan secara hukum dan ada yang bisa diselesaikan secara musauhan nah gini Bang jadi gini Bang saya sebagai pengacara akan dianggap berhasil ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan karena apa? damai itu hingga betul betul damai itu hingga perma perma mengabung itu ketika sidang dimulai di sidang pertama pasti ada tahapan setelah sidang pertama itu adalah mediasi mediasi kalau memang bisa kita selesaikan dalam wadah mediasi kenapa kita harus lanjut tapi ngomong-ngomong soal profesi advokasi ini biasanya gini senang apa enggak sih kalau ada kasus itu? ya bagi kami dua kepercayaan itu ya senang berarti orang masih mau datang kepada kami berarti kita berarti beliau menghargami kami gitu ya jadi betul Bang jadi gini ketika orang masing-masing memakai kantor mengapa? berarti itu kan avokat itu akan terusi dengan sendirinya betul 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 ketika kita sudah jadi avokat kalau kita punya kemampuan masyarakat akan datang betul artinya avokat itu akan dengan sendirinya terseleksi oleh alam kalau kita tidak bisa melakukan pembelaan dengan baik dan benar memperjuangkan hak klien banyak Bang yang kabur kalau saya sebagai avokat dapat kabur itu dari teman-teman dari toko masyarakat dari ormat yang punya masalah pengurus RT ya 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 jadi tidak ucuk-ucuk dia datang seperti kasus yang saya tangan di baik secara pidana mau berdasarkan itu pun datangnya juga dari toko masyarakat di salah satu kelurahan di kota Bekasi yang saya harus memperjuangkan hak-hak klien yang sudah teraniaya bertahun-tahun yang saat ini sudah saya dampingin selama satu tahun sampai hari ini belum selesai dan ini Bang ingatnya kita pun juga tidak pernah meminta spesial yang ini saya pernah datang ke rumah klien ini yang orang orang papa orang miskin ini begitu pulang dalam kondisi saya tengok mamanya yang lagi sakit kondisi itu begitu saya pulang sama klien ini dikasih yang tadi saya ceritanya telak 2 2 4 kuasa itu jadi gini seorang pengacara juga walaupun dia pergi ke sana kemari menguruskan biaya segala macam tapi kalau ada kasus yang memang kita melihatnya itu kasian juga kita juga tidak selalu untuk memikirkan seperti itu bayaran yang tinggi gitu kan jadi gini Bang kita itu sebagai pengacara atau advokat itu sama posisi kita sebagai manusia kalau memang orang itu memang layak harus kita bela layak harus kita memang yang mengeluarkan uang iklan kami kami merasa bangga bahkan ada di Cikarang itu yang kita bilang kita selama ini mengeluarkan dengan kantong sendiri dia memang bilang dia tidak mampu kita hanya dibayar pakai kelapa ya Bang pada waktu itu ya kita terima lucu pokoknya dunia advokat itu indah Bang selama ini kan orang-orang beranggapan bahwa advokasi itu orang hebat orang yang dibayar mahal itu kan anggapan tidak benar sebenarnya anggapan tidak benar yang benar adalah advokasi itu adalah berakhlak kul karimah berakhlak tinggi juga sebenarnya suka melihat kepentingan masyarakat mana yang lemah mana yang harus harus diakat mana yang harus kita tolong jadi seperti inilah advokasi yang memang benar advokat itu bukan hanya kita ada kasus minta bayaran sendiri tidak kan Bang tidak ya ini adalah advokat yang memang kita berjalan dengan yang sejujur jadi gini kalau saya kan berasal dari keluarga yang tidak mampu dari sebuah desa di Jawa Timur di sana tidak mampu akhirnya datang ke sini saya bersyukur bisa saya melanjutkan kuliah sendiri dengan dia sendiri karena ketidakmampuan orang lain dan saya waktu saya selesai dari kerja di bank likuidasi saya harus mengambil hukum supaya saya bisa melakukan pembelaan secara pembelaan dan itulah jiwa saya mulai dari SD kuliah itu memang jiwa di pembelaan dan saya punya penduduk begini ketika saya sudah menandatang ini surat kuasa dan ini pernah saya sampaikan kepada istri saya resiko apapun kita akan hadapi lalu harus mengawang jadi taruhannya saya ditembak terus yang kedua begini Bang kita harus benar-benar menjadi avokat yang sejati avokat pejuang tanpa harus bermain dengan pihak lawan artinya bermain di dua kaki ketika saya ditawarin saya pernah ditawarin seseorang yang ketemu saya untuk menghentikan kasusnya dengan segebok uang saya sebutnya dengan segebok uang 250 juta dengan segebok uang untuk menghentikan kasusnya saya tolak Bang karena apa? yang saya bela ini harus saya perjuangkan walaupun ini adalah orang bisik betul-betul kita harus perjuangkan kalau saya mementingkan diri saya sendiri Bang mungkin saya bisa beli ini beli ini tapi itu tidak saya lakukan karena kita kembali kepada posisi saya adalah seorang desa saya itu dari desa Selorjo Ketamatan Bangorjo Kabupaten Buwani dengan kondisi keluarga yang miskin dengan 10 orang bersaudara akhirnya saat ini kita bersyukur bisa ada di sini ketemu abangku mudah-mudahan oboral ini bisa memberikan motivasi kepada pihak lain siapapun itu pencerahan terus ini kalau misalkan ini tanganinya khusus di Bekasi siapa di dalam oh enggak jadi dalam undang-undang namanya kita sudah disumpah di negara ya kita disumpah jadi kita bisa menangani perkara di seluruh Indonesia maupun di maupun di maupun di maupun di luar Indonesia di dunia lain siap di luar Indonesia siap 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 di dunia lain silahkan kami kami jujur tidak harus di Bekasi tidak bahkan jujur bang saya membela kasus masyarakat di Hanjuk yang saat ini desa terdampak oleh pembangunan pembangunan waduk yang sampai saat ini belum ada kejelasan ini kita lakukan dengan cuma-cuma kalau begitu kan banyak nih sekarang yang memang ada yang punya kasus tidak mau kasih tidak mau apa harus kemana ke nomor telepon berapa nih itu kan ngomongi Pak Anton dan gini kalau memang ada kasus masyarakat memberikan supaya kepada kami dan dan insya Allah kita akan memberikan pembelaan atau pencerahan memberikan masyarakat yang benar ini loh langkah-langkah itu bisa menghubungi saya Anton Ertidodo bisa menghubungi kantor hukum saya ARW dan Reka iya di 0813 0813 11 11 61 9355 itu 9355 itu di 0813 15 765 31 kami berdua berpartner sampai saat ini sudah lakukan pembelaan nah itulah sahabat diri Cosmo pentingnya kita harus ngobrol ya pentingnya kita harus tahu juga tentang hukum ya dan hukum itu tidak ngeri sebenarnya kalau kita pelajari ya tidak tidak ngeri kalau kita jalani itu hukum itu indah hukum itu indah makanya kalau punya kasus jangan terutama bang kalau kita nangani perceraian bang wah itu cantik-cantik indah ya indah sekali indah dilihatnya apa itu kasusnya nih siap-siap karena bukan apa bang keadilan itu harus tetap kita jujur betul-betul walaupun langit itu runtuh itu jadi keadilan tetap harus kita jujur walaupun langit makanya dibutuhkan apokat-apokat yang benar-benar oposial oposial oposium nobile tugas mulia tadi yang harus berkenangan pada Allah SWT ya kebetulan kalau yang lain punya kasus kalau saya punya kasus namanya kasus busa buat tidur wah bang itu busa ya itu asus asus bang oke sahabat nah sahabat dari Cosmo Channel hanya sampai sini saja kita mengenai sedikit advokasi ya nanti next time kita akan akan berkelanjutan untuk ngobrol-ngobrol lagi mengenai apa itu hukum apa itu perkara apa perkara apa kita akan ngobrol-ngobrol lagi hanya sampai disini saja mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya kalau misalkan bermanfaat tolong share ya kalau misalkan juga ingin membantu perkembangan kita tolong di-subscribe tolong di-subscribe ya di-subscribe kemudian like juga di-comment di-comment terima kasih Pak Anton siap terima kasih Pak Sam terima kasih terima kasih Bu Sati Bebek wek 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 dong oke sampai disini saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh